Terima kasih telah menonton Laki-laki ini memiliki kekuasaan dan harta melimpah, namun dia tidak mengetahui yang halal dan yang haram, sehingga hari-harinya selalu diisi dengan kegiatan haram dan maksiat kepada Allah, baik pagi, siang atau malam. Pada suatu hari, ketika ia berjalan-jalan di perkampungan, Al-Kifli bertemu dengan seorang wanita cantik dan timbul di benaknya suatu keinginan untuk mendekati dan berbuat zina dengan wanita tersebut. Maka ia mendekatinya dan menawarkan uang sebanyak 60 dinar, agar dia bisa melakukan perbuatan itu dengannya. Wanita itu adalah seorang gadis miskin yang sedang membutuhkan uang. Al-Kifli memanfaatkan kebutuhannya untuk melampiaskan nasuh syahwatnya, persis sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang ini, di mana mereka memanfaatkan banyak orang yang sedang butuh dalam berbagai urusan untuk mewujudkan keinginannya. Singkat kata akhirnya mereka telah bersepakat untuk melakukan hal itu. Malam itu mereka bertemu di rumah Al-Kifli. Dan ketika Al-Kifli bersiap untuk melampiaskan nafsu bejatnya, tiba-tiba wanita itu gemetar. Al-Kifli bertanya, apakah aku memaksamu melakukan ini? Wanita itu menjawab, tidak, hanya saja perbuatan ini belum pernah aku lakukan seumur hidupku. Aku lakukan ini semata-mata demi memenuhi kebutuhan hidupku. Aku takut kepada Allah. Al-Kifli berkata, berarti kamu takut kepada Allah untuk memenuhi ajakanku ini sementara aku tidak takut kepadanya. Kemudian Al-Kifli meninggalkan wanita tersebut dan menghadiahkan uang tersebut kepadanya. Al-Kifli terdiam dan merenung, akhirnya dia sadar bahwa apa yang selama ini ia lakukan adalah salah, wanita itu tanpa sengaja menyadarkannya. Kemudian dia berkata, aku tidak akan bermaksiat lagi kepada Allah selamanya. Takdir Allah berkata lain, Al-Kifli wafat di malam itu. Namun, apakah Allah melupakan perbuatannya? Maha tinggi Allah, dia tidak akan menyianyakan pahala dari siapa saja yang melakukan kebaikan. Ketika Al-Kifli wafat, kabar gembira datang kepadanya di dunia ini, walaupun apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Di pintu rumahnya tertulis, Allah telah mengampuni dosa Al-Kifli. Ihwan villah, dari kisah Al-Kifli bisa kita ambil hikmah bahwa kita harus bersegera dalam bertaubat kepada Allah, karena tidak ada seorangpun dari kita yang tahu kapan ajal menjemput. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang diberi hidayah dan husnul khotimah. Aku lukau lihat jawastakfirullahalaiwalaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!